Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kadar sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu 2 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Menteri Agama Yakut Kolil meminta masyarakat bersabar Menunggu kepastian kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia Menurut Sang Menteri, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi dalam beberapa hari ke depan Belum adanya kepastian dari pemerintah Saudi diduga lantaran Indonesia masih menjadi salah satu negara Yang dalam tahap mengkhawatirkan dalam penyebaran virus COVID-19 Terkait hal ini, DPR pun meminta pemerintah harus bersungguh-sungguh melobi pemerintah Arab Saudi Untuk mendapatkan kuota haji tahun ini Berita selanjutnya dari dunia kriminal Pelarian selama 2 bulan pria tukang las yang membakar tetangganya hingga tewas berakhir Pelaku mengaku melakukan aksi kejam tersebut lantaran kesal Sang istri berselingkuh dengan korban Rasa sesal kini dirasakan pelaku berinisial TB usia 33 tahun setelah membunuh tetangganya tersebut TB ditangkap Polres Jakarta Barat di Cibaliung, Pandeglang, Banten Di hadapan polisi TB mengaku kilaf lantaran emosi mengetahui korban Mulyono berusia 40 tahun telah berselingkuh dengan istrinya Mengetahui hal itu, pelaku pun menyiram korban dengan cairan thinner dan membakarnya hidup-hidup Akibat kejadian tersebut, korban yang mengalami luka bakar sebanyak 70% tewas Sempat sebelumnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu Pasca Lebaran, kasus COVID kembali meningkat hingga tembus 100 ribu kasus Rumah sakit pun diminta mengantisipasi lonjakan kasus ini Permintaan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi Yang melaporkan terdapat tren kenaikan kasus COVID-19 pasca libur panjang Lebaran 2021 Budi menyebutkan Presiden juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus aktif tersebut Terlebih saat ini juga terjadi peningkatan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sagikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.go.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Nar Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh